Intro Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Kemasuara Dan hari ini aku mau bikin Get ready with me seperti ini looknya Jadi ini aku takenya itu pas udah pulang 5 jam setelah aku pake makeupnya Dan masih ada Aku tadi sempet touch up pas habis sholat Maghrib sama barusan Pas mau take ini pake mudah padat aja Tapi sisanya masih oke banget So yah, semoga kamu suka And let's get started Pertama-tama aku mau pake moisturizer By the way aku enggak bakal talk through di seluruh video ini Karena pasti cuma-cuma aku udah buru-buru So first things versus moisturizer Bagian hidung sini ini sering banget kering Jadinya harus Kayak dilembapin banget Ini aku pake Clinique, Moisture as well Something-something Ini ada Studio Tropic Jadi kayak priming water Supaya makeupnya itu nempel Idealnya itu pake eye cream Cuma aku lupa Jadinya aku mau langsung pake primer 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 kedua Ini adalah Next Factor Belum pernah coba juga Masih ada harganya 210 Ini katanya primer yang baru Jadi bisa bikin lembut gitu kak Makanya katanya sih gitu Aku lagi suka sih primer yang lotion base gini Lagi suka banget Karena jadinya tuh kayak Apa ya Lebih alet muda keliatan makeupnya Masuk akal nggak? Karena kalo saya pake yang silicone gitu Atau yang mattifying Itu kayak suka Jadinya kering gitu Dan kayak kulitnya nggak sehat Kalo ini aku suka banget Eh ini enak banget Kayak ada feels like silicone Tapi dia lembapin banget Gak tau sih bakal gimana makeupnya di atas sini Intinya kita biarin aja dulu Sekarang pake alis Alisnya aku lagi suka bersama SK Ini bagus banget deh Beneran Karena dia kayak apa ya Teksturnya tuh pas gitu Cuman warna yang aku suka Which is dark brown Ilang nggak tau dimana Jadinya aku lagi pake warna chocolate Agak kurang masuk sih di aku Cuman nggak apa buat jadiin base-nya doang Jadi kita gambar aja Dia pigmented tapi nggak terlalu annoying gitu Dan sebenernya ada banyak pilihan warnanya Cuman tadi banyak yang ilang Punya aku kayak lagi kemana misalnya berapi Jadi masih kecampur-campur Buat bingkanya gitu doang Terus aku bakal pake Ini kayak light brow tattoo pen gitu Dari Kay Palette Ini udah nggak mau abis gini Aku cuman suka buat kayak ngasih Apa ya Ngisi-ngisi Dia kayak ada gambar-gambarnya gitu Suka pake ini Patrice Ngisi Ini namanya tutorial kondangan buru-buru banget Jadi harus pake concealer Ini the sign nomor 1 Super terang Super high coverage Super pas buat gua halis Oke Sebelum lanjut ke foundation Aku mau pake corrector Dan disini aku Ada yang baru nih Dari Maybelline yang Master Camouflage Senang deh Banyak produk Maybelline baru Ntar ada concealer gitu Dan aku kayak cuman pake corrector-nya aja sih Tapi nih ya Jarot ini nggak bakal sepenuhnya ilang sih Karena Oh karena Tinggi dia Untuk foundation aku lagi suka Gabungannya dari Clinique Yang Dion Perfecting Foundation Concealer Nomor 64 Ini aku bisa campur sama ini Make up forever Ultra HD Yang warnanya itu Y235 Oke Mulai dari sini Aku udah mulai voice over ya Karena aku udah mulai buru-buru Dan omongannya udah mulai nggak jelas Karena Banyak yang lalu-lalang juga Jadi berisik So disini aku pake concealer Untuk di bawah mata Tadi kan kita udah pake corrector-nya Maybelline Nah sekarang aku pake concealer-nya the same Supaya lebih full coverage Dan lebih bright Terus aku blend aja Terus aku blend aja Dan ini aku sekarang mau Apply di jerawat aku juga Tapi please note That jerawat itu nggak mungkin Bisa 100% ilang Kalo misalnya kamu liat dari deket Karena Dia itu kan 3D gitu ya Jadinya Ada teksturnya Which is kalo makeup cuman bisa benerin warna Dan disini aku nge-set duluan Bagian bawah mata aku Aku menggunakan loose powder dari Chanel Ini nomor 30 Tapi jujur aja Agak sedikit gelap di aku Jadi kalo misalnya Kamu punya skin tone kayak aku Dan mau hasil makeupnya lebih bright Aku sarannya nomor 20 aja Kalo untuk Khasiatnya Si Chanel powder itu emang bagus banget Hasilnya selalu mulus banget Dan disini aku mau baking Jadi bakingnya tuh gunanya Supaya dia lebih terang Dan supaya lebih ngunci makeupnya Jadinya kalo misalnya Kamunya ada acara yang formal gitu Yang butuh tahan lama Kamu harus baking Dan itu aku pake RCMA Terus aku mau lanjut ke eyeshadow Jadi sebenernya eyeshadownya simple aja Disini Aku menggunakan brush yang Bentuknya itu fluffy gini ya Masih bersih Aku pake warna transisi Emang sih kayak gak pake warna apa-apa Tapi sebenernya Itu super penting Karena Supaya eyeshadownya nanti Lebih balance Gak kaget warnanya Dan lebih nge-blend Dan disini pake warna matte Coklat tua gitu Aku pake tipis-tipis aja Untuk nge-trace Kira-kira bentuk bola matanya Nanti mau kayak apa ya Akhir-akhirnya Kayak gitu kan Jadi tengah tangannya kosongin Lalu aku memilih warna Yang coklat tua ini Yang agak-agak kemerahan Untuk ngasih efek Bola mata yang lebih bulat Jadi kalo kamu bikin Garis kayak gini nih Titik-titik gini di luar-luarnya Jadi jadinya bola matanya lebih bulat gitu Kalo misalnya kamu tarik ke atas Nanti dia lebih cat eye Pokoknya Dalam makeup mata ini Kamu harus bener-bener Sering eksperimen Karena kalo nggak nanti Nggak bisa explore Bentuk mata yang bagus Buat kamu kayak apa Terus aku Barusan tuh Nambahin warna yang Agak-agak hangat Matte brown gitu Di bagian transisinya Terus Let's go to the fun part Yaitu pake warna sparkly Sparkly gitu Dan aku basahin tadi Kuasanya menggunakan Studio Tropic Supaya warnanya lebih keluar Sebenernya sih Nggak pake studio Tropic nggak apa-apa Cuman pake air juga nggak apa-apa Yang penting dibasahin aja Dan udah tuh liatnya Sebenernya segini aja udah oke kan Maksudnya makeup matanya Ya boleh lah gitu Not bad lah Cuman kita mau lebih ekstra Jadi pakein sekarang Yang lebih glittery lagi Yaitu aku mau pake warna Yang agak mirip sejujurnya Tapi bodohnya aku Kayak ketutupan gitu Jadi ini Biasanya warnanya mirip sih Cuman lebih glitter Lebih reflektif Eyeshadownya Maka aku pake lagi Karena aku suka banget Hasilnya matanya kayak basah gitu Terus disini aku pake eyeliner As always kalo eyeliner Aku suka banget si Maybelline ini Dan aku sendiri nggak bikin wing yang terlalu tinggi Bener-bener mini wing aja Baby wing lah Isilah gaulnya Lalu setelah bikin baby wing itu Aku bersihin si bedak-bedaknya Supaya kita bisa pakein blush on Segala macem segala macem Dan idealnya seingetku tuh kalo misalnya Kita baking gitu 3 menit udah cukup Untuk contournya aku akan pake si banana powder Banana sculpting kit Kalo ga salah namanya Dari Mizu Jadi emang aku bikinnya kalo makeup ke kawinan itu Khususnya ke acara kawinan gitu Adalah contournya lebih Kereng dan lebih strong kayak gini Memang Jangan sedih, jangan kaget Karena satu Dia kalo kamu yang berhijab Dia pasti terakan ketutupan sebagian dari hijabnya Jadinya Gak apa-apa kalo misalnya agak kereng Kedua Nanti kalo engga tuh gak akan keliatan di foto-foto Karena kan cahayanya banyak banget Dan kita juga kadang-kadang foto pake flush Foto pake ini itu Kena cahaya Ntar ujung-ujungnya kayak gak guna gitu Kalo misalnya kamu pake ketipisan Tapi jangan lupa tetep di blend ya Dan untuk bagian hidung itu super-duper tricky Disini aku pake brush yang bersih Lalu aku tempelin sedikit bahasa ujung-ujung Warna contournya Dan aku bikin Kayak gitu Lanjut ke bronzer Disini pake Catrice Sun Glow Bronzer My favorite Gunanya bronzer tuh apa sih gitu kan Apabila sama blush on sama contour Beda dong Si bronzer ini sebenernya adalah penyelamat hidup banget Kalo misalnya kamu lagi ngerasa galau nih Makeupnya pake apa ya Pake bronzer aja sebenernya tuh udah lumayan banget Buat ngasih efek sehat Lalu lanjut ke fun partnya Yaitu blush on Ini baru beli di Laneige Yang baru buka di PIM itu kemarin Lucu banget pertama Kemasannya dan bentukannya Dan ketiga adalah Dia itu Bagus formulanya Jadi dia tuh matte Dan pigmented Dan blendable Jadi aku love banget Ini aku bawa-bawa ke kampus pun Aku bawa gendit banget ya Tapi gue suka banget blush onnya Soalnya Bener-bener bisa di dress up Dan di dress down gitu loh Warna pinknya nih Kalo kamu pake tipis Jatuhnya natural Tapi kalo tebal juga bisa Lanjut ke highlighter One of my favorite highlighter Adalah Gobang Cosmetics Nah ini aku lupa nama shade-nya apa Karena aku tuh Anaknya sangat-sangat gak suka ngafalin nama shade Tapi suka ngafalin nama produk Aneh banget kan Ini pokoknya stardust highlight Kalo gak salah Dan bagus banget Oh iya Terus barusan ini aku gak Semprotin lagi Si Studio Tropic Karena Udah ngerasa ada banyak bedak Jadi harus dibikin ngeblend Lanjut ke eyeliner Eyeliner dalam itu wajib ya Kalo ke kondangan Kalo gak pake ntar Pasti bulu matanya kayak ngambang Jadi pake eyeliner hitam Di bagian Bawah Dalem mata Dan Eyeliner nude Terus pake mascara Ini sebenernya basa-basi aja Supaya nanti bulu mata palsunya Gak terlalu kaku gitu Di atasnya Tapi tetep harus dipake Lanjut ke bulu matanya Ini tuh aku pake The Double You Lushes Jujur aku Gak tau Jujur aku agak lupa Kalo gak salah sih namanya Sofia Tapi ntar aku cek lagi ya Dan Untuk Tambahan sedikit lagi Aku mau pake kayak Jadi seglitter gitu I pressed eyeshadow glitter Gak ngerti dia ini apa Aku pokoknya beli di Singapore Waktu itu Cantik banget kalo dipake Parah Ntar aku tulis di bawah aja ya Apa Ini tuh nama produknya apa Lalu lanjut pake bulu matanya Liat dong Aku suka banget Karena bulu matanya tuh Bener-bener Apa ya Dipake nyaman Dan Ngasih efeknya tuh kayak langsung Zush gitu Gak lupa Biasanya aku pake juga eyeshadow Yang agak gelap Di ujung-ujung luar mata Bawah Supaya Dia itu kayak ngasih efek Dolly Eyes gitu Karena kita dibingkai gitu kan Dan inner cornersnya juga jangan lupa Tuh biar Lebih bling-bling lagi Kan Ini juga Faktor penentu banget sih Kalo gak pake ini tuh Gak kayak makeupan gitu Komodku Dan selanjutnya Dikeritingin bulu matanya Ini sebenernya Tujuannya bukan supaya keriting Tapi supaya dia menyatu Dengan si bulu mata yang Palsu gitu Kan kak Terus jangan lupa pake mascara bawah Ini penting tuh Liat tuh Langsung beda banget kan kan Kanan kirinya And last but not least Semprotin setting spray Tapi kalo saranku Jangan langsung Karena liat tuh bleber Dan ini cara quick fixnya Langsung pake concealer Tipis banget Dan diratain serata mungkin Dan pake bedak Nah sorry banget Lipsticknya lupa aku rekam Karena udah telat Jadi aku pake Mizu X Chiara Le Suara Yang Phoebe Dicampur Kat Von D yang Lolita Thank you for watching Bye bye